Polisi masih selidiki tindak kekerasan yang diduga dilakukan simpatisan partai terhadap juru parkir di sekitar Tokomodis Fashion, Taman Siswa, Yogyakarta. Sementara calon wali kota Yogyakarta dari PDIP Imam Priyono bantah masanya terlibat dalam tindakan kekerasan dan pengerusakan tersebut. Penyelidikan terhadap tindakan kekerasan dan pengerusakan di Tokomodis Fashion, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta masih berlangsung. Sampai saat ini polisi belum dapat menyimpulkan adanya keterlibatan simpatisan partai. Sementara itu calon wali kota Yogyakarta dari PDI Perjuangan Imam Priyono tegaskan masa PDI Perjuangan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Imam Menuding peristiwa ini merupakan bagian dari kampanye hitam untuk menjatuhkan pencalonannya di Bursa Pilwakot Yogyakarta. Saya tidak bisa menjelaskan apakah itu sagas PDI Perjuangan ataukah itu susupan ke dalam tubuh PDI Perjuangan. Karena kepentingan-kepentingan politik untuk mendowngrade PDI Perjuangan, saya selama ini selaku petugas partai belum melakukan identifikasi masalah itu. Nanti kalau sudah ada laporan-laporan yang itu secara struktural partai penanganannya jelas diadvokasi badan pemenangan pemilu karena kemarin untuk kepentingan ini untuk kepentingan pemilu kada tahun 2017. Sebelumnya Ratono, seorang juru parkir di Taman Siswa, alami tindakan kekerasan. Tak hanya aksi pengeroyakan, pengerusakan juga terjadi terhadap sebuah toko di Taman Siswa Yogyakarta. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.